Intro Di sebuah jamuan makan malam, Raul Lemos, Anang Hermansyah, Ashanti, dan Chris Dayanti duduk bersama dalam suasana akrab. Di momen itu pula mereka meredakan ketegangan selepas perselisihan KD Raul dengan putri sulungnya Aurel. Pertemuan itu berjalan dengan sangat-sangat intim, sangat mencair, sangat-sangat berkualitas ketiga jam lebih dan sangat-sangat satu hal yang mungkin menurut aku indah banget gitu. Malah momen-momen yang kangen-kangenannya mungkin karena di restoran juga ya gitu, jadi tidak terlalu yang banyak momen-momen yang lebih banyak ngobrolnya gitu. Lebih banyak kita ngobrolin artinya anak-anak duduk kayak orang dewasa juga gitu, dua-duanya. Maksudnya lebih banyak membicarakan bagaimana dan maksudnya kalau yang masalah udah lewatnya kita sih tidak terlalu membahas secara detail. Cuma kenapa sih bisa terjadi masalah itu kita runutin mungkin karena kitanya berempat gak pernah ketemu, gak pernah duduk sama-sama ngobrol gitu. Terus Mas Anang bilang bahwa ya ini semua hanya permasalahan, kita tidak pernah saling bertatap muka. Aku berbangga banget dengan suamiku yang bisa luar biasa di momen yang begitu dia juga bisa seperti itu juga dengan pihak Pak Rol dan Mbak Kadi yang pasti akan sangat sulit untuk sebenarnya datang ke pertemuan yang lagi begini. Tapi mereka juga bisa menurunkan egonya demi pertemuan itu gitu, jadi ya aku bangga dengan semuanya. Bila sebelumnya Anang dan Raul tak pernah terlihat begitu akrab dan mencair, maka pada momen makan malam bersejarah itu, keduanya terlibat perbincangan hangat. Menariknya tak sekedar berdiskusi tentang banyak hal. Kabarnya Anang berencana untuk angkat koper bersama keluarga ke Dili, ketanah kelahiran Raul Lemos. Tukeran nomor kan, tapi ngapain, aku yang bilang, yang lagi ngobrol jangan megang handphone dulu deh gitu. Bentar ini lagi tukeran, apa lagi SMS-an sama Raul gitu. Anak-anak yang, ci apaan sih akrab banget gitu bercandain. Jadi aku yang ketawa-ketawa di mobil kan yang, iya nih nanti kapan, kita kan belum pernah ke Dili, nanti kemana-mana kita ke Dili ya gitu. Terus si Jel, aku udah pernah pi, si kakak iya aku juga belum gitu kan, si kakak belum. Jadi kayak bercanda-bercanda. Yang aku lihat ya, Mas Anang bisa begitu, karena mungkin ya kita udah sama-sama ngerasa, iya kita berbahagia, sana berbahagia, terus karena apa yang lagi harus kita permasalahkan gitu. Lepas foto mereka berdua lagi ngobrol gitu. Itu suatu momen yang menurut aku apa ya, gak bisa diutarakan ya gitu. Cuma di pikiran aku gitu, wah keren lah gitu. Bila Anang hendak berkunjung ke kampung halaman Raulemos, maka Rina Nose kabarnya tersandung trauma cinta. Inikah sebabnya Rina tinggalkan Fahmi. Simak kisahnya hanya di Jumikem.